Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 ID Channel, channel yang berisi tentang ide kreatif dan tentunya bermanfaat. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif sederhana dengan memanfaatkan sebuah potong pipam dari sebelah tunik dan tentunya bermanfaat. Langkah pertama kita kars dulu seperti ini dan kita belah dengan menggunakan sebuah kerganci besi tanpa menggunakan gagangnya. Ini akan lebih mudah ya teman-teman daripada kita memakai gagang teman-teman. Kita belah seperti ini teman-teman, langkah berikutnya kita siapkan sebuah api kompor ya. Kita panaskan, kita tunggu hingga melemaik dulu, baru nanti kemudian kita pipikan dengan cara ditekan papan ya teman-teman. Kita putar-putar, kita balik-balik dulu ya teman-teman seperti ini, biar panasnya merata dulu, baru kemudian kita pipikan. Jika Anda punya sisa potongan-potongan pipa seperti ini, jangan buru-buru dibuang ya teman-teman. Anda bisa bikin dan Anda bisa manfaatkan ya menjadi alat seperti ini. Yang pastinya ini akan jauh lebih manfaat ya daripada kita buang di tempat sampah tuniknya. Oke? Langkah berikutnya kita press ya, kita tekan dengan papan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat ya, biar mengeras dulu, baru kemudian kita lepas. Dan hasilnya mulus sekali ya teman-teman, seperti ini, karena panasnya merata ya teman-teman. Beda sama korek api ya, biasanya dengan korek api itu panasnya tidak merata, jadi hasilnya nanti bergelombang ya teman-teman. Dan langkah berikutnya kita garis, kita belah menjadi dua, seperti ini. Sisi kanan dan kirinya samakan saja ya teman-teman. Oke, kita rapikan ya, kita potong bagian kanan dan kirinya seperti ini. Sayang sekali ya, ketika kita punya sisa-sisa potongan pipa dan kita buang di tempat sampah itu sangat disayangkan ya teman-teman. Ternyata masih bisa dimanfaatkan ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita rapikannya, kita potong saja sesuai dengan garisnya. Kita bisa manfaatkan sebuah gunting seperti ini ya teman-teman, ini guntingnya lumayan kuat ya teman-teman, tebal. Ide kreatif dari sisa potongan pipa ya teman-teman. Setiap itu mengurangi lima plastik ya teman-teman, oke. Dan langkah berikutnya kita bagi menjadi tiga garis ya teman-teman. Bagian tengah, bagian samping kanan dan samping kiri seperti ini. Oke, selanjutnya kita tandai ya bagian belakangnya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita garis ya bagian kanan-kirinya, nanti disini kita gergaji ya atau kita gunting ya. Kalau saya punya gunting, saya pakai gunting aja ya, lebih simpel. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, ukurannya disesukan saja ya, kira-kira saja. Dan kita gunting sesuai dengan garis yang tadi kita buat ya teman-teman, seperti ini. Di bagian tengahnya kita buang saja ya teman-teman. Kanan-kiri dan bagian tengahnya kita buang ya, nanti kita bisa potong dengan menggunakan sebuah pisau ya teman-teman. Oke, kalau yang satu ini kita pentokan ya, sampai ke batas garis itu ya teman-teman, kelihatannya ya. Sampai batas belakang. Oke, dan yang kedua ini kita garis seperti ini ya teman-teman. Kita potong saja dengan menggunakan sebuah pisau kater ya. Seperti ini. Kita congkel saja, seperti ini teman-teman. Ini mudah sekali ya teman-teman. Silahkan dicoba ya teman-teman, silahkan diperhatikan, mungkin ini bermanfaat ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita panaskan dengan menggunakan sebuah korek api seperti ini. Oke, ke atas dan ke bawah ya teman-teman, biar panasnya lebih merata ya teman-teman. Kita bisa menggunakan sebuah korek api seperti ini. Setelah melambang, langkah berikutnya tinggal kita tekuk ya. Kita tekuk seperti ini panas ya, perlu hati-hati. Ini saya tadi kena panas juga ya teman-teman. Anda perlu hati-hati ya, jika bikin seperti ini teman-teman. Oke, kita tekuk saja seperti ini, tubung buing meras ya, baru nanti kemudian kita lepaskan. Oke, dan bentuknya seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini, ini kurang lurus ya, nanti bisa kita perbaiki ya teman-teman. Oke, dan yang satunya lagi kita tekuk ya nantinya, kita bikin sebuah gantungan kecil. Oke, kita potong dulu bagian kanan-kirinya biar lebih gampang dan lebih rapi seperti ini teman-teman. Kita paskan saja ya, kita luruskan saja biar seimbang ya antara kiri dan kanannya. Nah, langkah berikutnya tinggal kita panaskan lagi ya, kita bisa menggunakan sebuah korek api seperti biasa. Tunggu hingga belum baik, kemudian kita tekuk ya teman-teman. Kita bikin sebuah gantungan kecil ya. Dan ini bermanfaat ya teman-teman, ini ada manfaatnya ya. Seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali untuk menekuknya. Kita tahan dulu ya sebentar. Oke, kita bentuk saja sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Dan ini sudah mengeras ya teman-teman, dalam langkah berikutnya tinggal kita rapikan saja ya. Mungkin bagian sambung-sambungnya kita potong. Atau kalau misalnya Anda ingin amplas, tinggal diamplas ya, ini akan lebih bagus. Tapi saya tidak diamplas ya teman-teman. Ini sudah cukup rapi ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman, tinggal langkah berikutnya kita pasang sebuah double tip di belakangnya. Ini tinggal dipasang seperti ini teman-teman ya. Tinggal disesukan saja panjangnya dengan panjang pipanya. Seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali ya. Dari sisa-sisa potongan pipa. Ternyata ini masih bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Dan mungkin ini bisa menjadi alternatif atau solusi ya teman-teman. Dan cara penggunaannya, cara pemakaiannya seperti ini. Ini tinggal dipasangkan saja di kamar mandi ya teman-teman. Oke, dengan bantuan sebuah double tip kita tempel di dinding kamar mandi seperti ini. Dan pembuatannya seperti ini teman-teman. Alet ini bisa menjadi solusi atau alternatif ketika kita mungkin membutuhkan sebuah gantungan untuk sikat gigi. Dan mungkin untuk tempat cuci-cuci ya. Mungkin untuk tempat gosok badan kita atau yang lainnya. Ini hanya sebagai gantungan kecil ya teman-teman yang sebelahnya. Mungkin buat spon mandi atau apa ya teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan ini muat dua buah sikat gigi ya teman-teman. Seperti ini. Dari sisa-sisa potongan pipa ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu ya video singkat kali ini. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika Anda suka dengan cara ini atau jika menurut Anda video ini bermanfaat. Menurutkan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.